Intro Mirsa Insert, ayo main tebak-tebakan, sosialita, sosialita apa yang udah cantik, sukses, dan kalau sekali live jualan di TikTok langsung dapet omset sampai miliaran rupiah. Yup, entah lain dan entah bukan Mami Lewis. Buat yang masih salah jawab, kebetulan banget nih Indra Herlambang lagi mau main ke rumah Mami Lewis. Biar makin akrab gitu, siapa tau kita juga kecipratan tajirnya. Sekarang saatnya kita buka pintu rumah Mami Lewis. Let's go! Halo? Totot? Hai? Ini om! Apa kabar sih om? Kedatangan Mas Indra, ngapain dikirai-kirai ya? Aduh, kaget banget. Aku mau beli, jualan dan mampu, tapi langsung. Langsung ambil. Langsung ambil, boleh ya? Boleh, bonggok, bonggok. Ayo kita masuk yuk. Yoyoyoy. Spider-Man siapa ya? Ini yang sudah Spider-Man ini anak aku, jadi anak aku tuh suka koleksi-koleksi. Ya, Spider-Man ya, bagiaklah kayak gini ya. Maklum anak aku udah mau lina. Hei? Kamu berapa anaknya sih emang? Aduh, satu cewek, tiga cowok, sama ini yang belum letus. Ini yang mau sebentar lagi, mau launching ya? Mau launching emang. Terkenal dengan ratunya jualan online, sekali live jualan, perempuan berusia 29 tahun ini bisa langsung beli rumah mewah. Nah, di lantai 2, tepatnya di ruangan inilah Mbami Lewis menghasilkan uang miliaran hanya dalam waktu singkat. Silahkan, ada kamar live. Oke, jadi ini adalah tempat aku tiap hari ng-live. Beneran tiap hari banget ya? Tiap hari? Tunggu dulu nih guys, mau lihat gak seperti apa ruangan yang biasa dipakai sebelum Mbami Lewis kalau lagi live. Ini namanya kamar live ikutan itu. Gak apa ya? Eh, ada kipar aku udah sesuatu ya Pak? Udah ada ya Pak? Udah kelar, udah kelar. Oh, disini. Jadi ini kamar live aku, iya kan? Udah kembang. Nah, ini tempatnya. Jadi so simple banget. Oke, ini kayak gini ya pemirsa insert, ini bener-bener kita tunjukin bagaimana behind the scene-nya Mbami kalau lagi live. Jadi biasanya kalau aku ng-live ya kayak gini aja gitu loh. Langsung nyalain hape disitu. Aku nyalain hape, kita pakai kamera biasa aja lah ya. Oke, boleh. Oke, udah tinggal jualan. Langsung deh, hai. Udah. Nah, pernah gak sih kehabisan kata-kata lagi nge-live karena sekian lama kan berjam-jam gitu ya? Terus bingung, aduh gue ngomong apa lagi ya? Aku tuh udah 2 tahun. Oh, terus? Jadi kayak udah biasa gitu loh. Jadi kayak kemarin tuh Mega Showcase 24 jam non-stop loh. Ngomong 24 jam non-stop, lu gak aus, Bo? Aku sendiri. Gak aus? Tentu saja, kesuksesan jualan online-nya ini gak semudah membalikan telapak tangan. Mami Louis sempat merasa sedikit kecewa karena saat pertama kali live yang nonton cuma 12 orang doang loh. Gak ada kata nyerah sampai kerja kerasnya itu, akhirnya bisa menjadi rumah mewah seperti ini. Tadah! Tetap ada action figure loh. Aduh, itu anak aku semua deh. Aduh, kembang bola! Oh my God! Oh my God! Anak aku biasanya. Aku suka banget ini loh. Mongga, Mongga, Mongga. Oh my God. Guys, seru banget. Gak apa-apa. Coba lain gue sama anaknya dan dilihat. Gak apa-apa. Nah, kalau ini kamar aku. Ini kamar kamu? Iya. Ini kamar aku. Let's go! Biasa-biasa aja, gak gimana-gimana. Ya, jadi simpel. Aku tidur sama 4 anak aku di sini. Sini dulu dong. Aduh, bentar-bentar, bentar, Mongga. Oke, oke. Kan anak usianya berapa nih, 4 orang nih? 6 tahun, 4 tahun. Yang kembar 2 tahun. 2 tahun tuh kembar ya? Oke. 4-4nya tidur bareng. Bareng, jadi kayak 1. Oh ampun. Rame-rame gitu loh. Itu banget sih. Kenapa gak? Kan ada beberapa orang tua yang bilang, Aduh deh, kalau anak udah di atas 5 tahun sendiri kamarnya. Kamu kena tangga? Aku pengen kayak quality time dengan anak. Jadi kayak maksudnya kan aku sama suami kerja. Pagi kerja, aku juga kerja. Terus malamnya minimal harus bareng sama anak gitu loh. Oh, gemes pakai, liat ya. Panjang banget. Iya, panjang kayak gini kan. Full bener-bener di set untuk kamar anak gitu loh. Harta yang paling berharga emang keluarga. Emang ya, Mami Louis ini ngutamain keluarga banget. Sampai rela bikin kasur sebesar itu buat lebih dekat sama anak-anak. Bukan cuma cinta keluarga, wanita dengan nama asli Lina Amelia ini juga cinta tas branded. Langsung aja Kak Indra, intip isi lemarinya. Ayo kita bongkar. Kamu suka koleksi apa emang, Mami? Aku kok koleksi. Sebenernya sih gak koleksi juga. Tapi kalau dibandingkan sama yang lain sih. Mungkin yang lain lebih oke. Kalau aku sih seadanya aja. Ini tas-tas aku. Iya kan? Ini udah pengen juga. Nih tas aku. Iya, cuma iseng-iseng aja. Iseng-iseng begini? Mau hajar ya? Tapi jujur Kak, aku yakin kamu tuh udah ke tempat yang lain. Pasti lebih banyak lagi. Kan beda-beda orang hobinya. Aku simpel aja. Simpel-simpel aja sukanya. Aku lebih ke investasi sih sebenernya. Oh gitu? Jadi kalau penghasilan tuh gak banyak dihabisin ke belanja barang-barang kayak gini. Semua ke tanah. Semua ke tanah. Iya. Ini semua. Terus kalau daster aku ya berapa ya? Kita lihat. Iya, apa ini? Ini nih daster. Ini lihat dong. Ini tuh daster. Pemirsa pasti ada beberapa yang langsung familiar begitu ngeliat. Ah, itu aku pernah lihat. Pakai daster ini. Iya, ini dia aja. Ini udah daster-dasternya liat dong, ma'am. Aduh, lu tuh kocak banget tau. Gila, baru kali ini kayaknya kalau shoot TV kayaknya. Lu kasih liat daster gak sih? Harus, harus. Kita harus tunjukin. Sampai. Hei. Kamu tau gak sih? Rp. 5 miliaran. Robek. Robek. Kantong. Eh kantong. Keleknya bolong, cuy. Eh tau gak? Kemarin kan aku dapet omset rekoransia yang 15 miliar. Sampai dibiarkan daster 15M. Yang mana tuh pas lagi lagi? Yang ini? Ini daster 15M. Eh bukan, bukan. Lagi dicuci. Lagi dicuci. Lagi dicuci. Mokala daster-daster kayak gini. 15M. Saking luasnya nih pemirsa. Sampai gak ada habisnya kita kulik spot-spot unik di rumah Mami Luis. Pemirsa belum capek kan? Lanjut Kak Indra. Naik ke lantai selanjutnya. Nah ini ada satu ruangan juga nih yang penting banget. Boleh ceritain gak ruangan ini Kak? Boleh. Kalau ini ruangan, ini tempat aku. Kebetulan aku agama muda. Jadi aku sembayang di sini gitu. Tuh di sini. Iya ini tempat sembayangnya. Kan jangan lupa ibadah guys. Enggak. Ini kita lihat jemuran yuk. Dari jemuran-jemuran. Terbukti anak aku banyak karena pakaian anak banyak banget. Kak, Kak lo sehari berapa banyak cucian Kak? Banyak banget. Anakku ada lupa. Anakku ada lupa. Anak lupa. Mbak aku juga banyak. Dayang-dayang aku. Ini kamar anak. Oh ini. Aduh maaf ya. Kenceng banget lagi aku ngomongnya. It's okay. Kita ngobrol di bawah aja yuk. Thank you so much ya. Aduh inspiratif banget. Lancar. Semoga kehamilannya nanti ditunggu. Berita bahagianya ya. Thank you. Dan sukses juga buat semua rencana-rencana ke depan ya. Makasih so much. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax